Hai hai, selamat pagi. Udah hari Rabu nih, yuk semangat. Mari kita buka pagi ini dengan sarapan informasi terkini di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulya. Pertama, ada update soal penetapan harga minyak goreng. Kemudian ada Edi Mulyadi yang ditetapkan jadi tersangka kasus hate speech dan tanggapan Presiden Jokowi soal kenaikan angka COVID-19. Ada juga remisi Imlek bagi NAPI Konghucu dan putusan MK soal hak polisi yang menggeledah warga. Ini dia selengkapnya. Udah 2 bulan terakhir soal harga minyak goreng jadi perhatian publik. Kini, batas atas harga minyak goreng resmi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Harga batas atas minyak goreng itu tertuang dalam Permendak No. 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga ecaran tertinggi minyak goreng sawit. Harga ecaran tertinggi minyak goreng cura seharga Rp11.500 per liter. Kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutsi meminta para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng. Ini untuk mencegah terjadi kelangkaan di pasaran. Sebelum ini, terbit Permendak No. 3 Tahun 2022 yang mengatur minyak goreng satu harga. Selama seminggu pelaksanaan, minyak goreng satu harga senilai Rp14.000 masih langka di beberapa daerah. Hingga Januari 2022, harga minyak kelapa sawit dunia naik mencapai Rp13.240 per liter. Ini ikut memengaruhi harga minyak goreng di dalam negeri. Harga ecaran tertinggi sudah ditetapkan. Mari kita pantau apakah pelaksanannya di pasar tertib sesuai aturan. Baris Krim Polri resmi tetapkan YouTuber Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Hasil pemeriksaan Baris Krim Polri, Edi disangkakan Pasal 45A Ayat 2, Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ia disangkutkan juga dengan banyak pasal. Ada Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Jungto Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana plus Jungto Pasal 156 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brikjan Ahmad Ramadan, mengatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan pada Senin sore hingga petang 31 Januari 2022. Baris Krim Polri juga memeriksa beberapa saksi ahli, yakni ahli bahasa, ahli pidana ITE, ahli analisis media sosial dan digital forensik dan antropologi. Edi mulia di viral setelah potongan video dari akun Youtubenya beredar. Di potongan video tersebut, ia menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Saat itu, Edi tengah membuat video yang mengkritik pemindahan ibu kota negara. Oke, semoga kasus ini tidak bikin kita takut untuk tetap memantau atau mengkritisi pemindahan ibu kota secara lebih substantif. Tapi mungkin lebih hati-hati ya. Presiden Jokowi mengingatkan kenaikan angka COVID-19 di 6 provinsi. Udah sebegitu gawat ya Pak? 6 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur. Kenamnya jadi penyumbang angka kasus positif COVID-19 terbanyak saat ini. Presiden juga meminta edukasi dan sosialisasi diperkuat agar warga yang positif namun tak bergejala tetap melakukan karantina mandiri. Per 31 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 68.596 orang. Sementara itu penambahan kasus positif kembali berada di atas 10.000 yakni sebanyak 10.185 pasien. Oleh karena itu, Kemenkes menyatakan Indonesia tengah mengalami gelombang ketiga COVID-19. Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa lonjakan kasus akhir-akhir ini disumbang varian Omikron. Selain itu, ia mengklaim bahwa lonjakan jumlah kasus disebabkan oleh makin masifnya testing dan tracing. Siti Nadia menyebut, per 30 Januari 2022, rasio tes COVID-19 Indonesia adalah 5,75 perseribu penduduk. Yuk tetap patuhi protokol kesehatan. Please jangan kendor ya, sembari tetap siaga menuju puncak gelombang ketiga. Sebagai bagian dari perayaan Imlek, 25 narapidana Konghucu menerima remisi khusus Imlek 2022. Rinciannya, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi pengurangan hukuman 15 hari untuk 3 orang napi. Lalu, pengurangan hukuman 1 bulan untuk 13 napi, 1 bulan 15 hari untuk 7 napi, dan 2 bulan untuk 2 napi. Napi penerima remisi Imlek terbanyak berasal dari Bangka Belitung yakni 11 orang. Selain itu, 2 orang masing-masing berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Riau. Sisanya berasal dari Bali, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Dirjen Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga mengatakan bahwa remisi ini adalah apresiasi bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan lebih baik. Ya, mudah-mudahan mereka memang para napi yang layak mendapatkan remisi ya. Semoga terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi terkait hak polisi menggeledah warga. Apa dampak putusan ini? MK menolak uji materi yang diajukan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Leonardo Siahaan dan Franciscus Aryansinaga. Keduanya mengajukan uji materi atas pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Polri. Tepatnya, mereka mempersoalkan tafsir kewenangan polisi untuk memberhentikan dan menggeledah warga. Maraknya tayangan patroli polisi di televisi yang disertai penggeledahan ke warga oleh polisi jadilah terbelakangnya. Dalam putusannya, MK berpendapat bahwa pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak inkonstitusional. MK juga menyebut kewenangan penggeledahan oleh Polri kepada warga telah disertai batasan sesuai peraturan turunannya. Lantas, apa implikasi dari keputusan ini? Negara berwenang, bukan mengatakan hal-hal konstitusionalitas terbatas. Kalau dibilang tetap memiliki kewenangan penggeledahan. Iya, tukang cendol juga tahu. Penegak hukum memiliki kewenangan penggeledahan. Setiap penegak hukum yang diberikan kewenangan pro justisia, dia tunduk pada KUHAB. Bagaimana menurutmu? Makin merasa aman atau justru semakin was-was kalau ada polisi di sekitar? Itu tadi 5 sarapan informasi hari ini. Besok, Narasi Pagi bakal kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini. Tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!